Halo Sobat Telekomik, kembali lagi dengan saya Fitri Jadi di video kali ini saya akan modifikasi power dan masih di sekitaran power OCL Power OCL ini adalah power sejuta umat Yaitu power yang semua, mungkin Sobat Telekomik juga sudah banyak yang terbentang power OCL Dan untuk kali ini saya akan modifikasi power OCL menggunakan OCL 150W Dan power OCL ini yang sebelumnya saya sudah pernah modifikasi untuk ditaikan pegangannya Dan ini saya menggunakan driver tersebut Dan untuk modif kali ini saya akan modifikasi power OCL ini menjadi TR River Darlington Dan untuk caranya seperti apa, simak terus videonya sampai akhir Dan jangan lupa untuk Sobat Telekomik yang belum subscribe channel ini Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share Oh ya untuk Sobat Telekomik yang belum beruntung yang mendapatkan giveaway Jangan lupa pantauin terus channel ini Nanti akan ada giveaway lagi untuk orang yang tercepat Dan untuk Sobat Telekomik yang ingin memiliki PCB OCL hasil rakitan Sobat Telekomik Juga bisa check out di sopi saya Dan untuk linknya sudah saya taruh di deskripsi Dan untuk trakomiknya juga hasil rakitan Sobat Telekomik Juga bisa order aja langsung di sopi saya Terima kasih Dan untuk selanjutnya langsung aja Ini kita rakit untuk modifikasi TR driver Darlington Jadi ini driver yang saya pakai yaitu menggunakan OCL 150 Watt Nah jadi untuk sebelumnya ini driver yang video saya modifikasi Ditingkatkan untuk tegangannya Dan untuk Sobat Telekomik yang belum tonton modifikasi Yang taikan tegangannya boleh tonton dulu di video sebelumnya Nah jika sudah lanjut ini saya akan modifikasi Yaitu TR driver Darlington Nah disini ada beberapa komponen yang akan saya ganti dan saya ubah Nah untuk yang pertama Disini TR yang driver Yang ini ada dua Ini kan aslinya BD139 dan BD140 Nah karena sudah saya modifikasi itu Saya menggunakan TP 41 dan 42 Kemudian ini disini saya jumper untuk basis dan emitternya Basis dan emitternya saya jumper Lalu nanti saya akan ganti menggunakan TR Toshiba Kemudian untuk TR yang 330 ohmnya Ini yang setengah Watt Ini dilepas Selalu pindahkan ke sini Di tempat yang R 0,5 ohm 5 watt Tapi menggunakan 2 watt Nah untuk yang lainnya masih tetap Nah untuk TRnya disini saya membutuhkan Dua set TR Toshiba Nah ini nanti akan saya jadikan TR Diver Darlington Nah untuk caranya seperti apa Tonton terus videonya Nah jadi disini sudah ada dua set TR Toshiba Nah disini Satu setnya itu yang asli Ini yang saya Yang tadi yang 41 dan 42 Saya ganti menggunakan ini Kemudian untuk tambahannya yaitu Satu set TR Toshiba Dan untuk caranya seperti ini Ini yang seri C Toshiba yang seri C Dipasangkan dengan Toshiba seri C juga Tapi untuk pemasangannya Kayak gini dibalik Lalu untuk kaki basis Ini kaki basis TR 2 Ini TR 1 Nah jadi untuk kaki basis TR 2 Hubungkan ke kaki emitter TR 1 Dan untuk kolektornya juga sama Digabungkan ke kolektor Jadi nanti seperti ini Nah ini hasilnya Seperti ini Jadi ini TR 1 Ini TR 2 Ini kaki TR 1 Yang emitter Hubungkan ke kaki basis Kemudian yang kolektor Hubungkan ke kaki kolektor Nah ini sisa yang kaki basis TR 1 Dan kaki emitter TR 2 Nah ini untuk serinya sama-sama C Lalu untuk seri yang A Juga sama seperti ini Jadi ini kaki yang basis Hubungkan ke kaki emitter Untuk hadapnya seperti ini Dibalik Nah jadi ini hasilnya Nah setelah sudah ini Ini sudah digabungkan Lalu ini kita tinggal pasangkan ke drivernya Dan untuk pasangkan ke drivernya Ini tinggal sesuaikan serinya Nah ini untuk seri NPN Ini tinggal dimasukkan Kemudian yang seri NPN Nya juga sama Untuk sobat elektronik Yang belum subscribe channel ini Jangan lupa Untuk di subscribe Di like, komen, dan share Ini kita solderin dulu Nah ini sudah terpasang ke drivernya Lalu kita tinggal pasangkan ke TR final Dan untuk cara pemasangannya Jadi ini yang kaki emitter dari TR 2 Ini kita tinggal hubungkan ke kaki basis Sesuai dengan serinya Ini PNP yang ini NPN Lalu untuk supplynya Ini kita tinggal masukkan aja Dan untuk outputnya juga sama Nah untuk TR finalnya Disini saya menggunakan TR Tosiba Ini 5 set Itu beri yang bersama Dan untuk supplynya Disini saya menggunakan Trafo hasil rakitan sendiri Ini 10 ampere Dan untuk voltasinya itu 40 volt AC Dan untuk sobat elektronik Yang ingin memiliki travel seperti ini Bisa langsung check out aja Di Sopi Nanti untuk linknya Sudah saya taruh di deskripsi Dan untuk mencobanya Seperti biasa Saya menggunakan Lampu LED Untuk mengontrol hasil suaranya Dan Untuk spekernya Disini saya menggunakan Spekernya Asil premium 800 watt Dan langsung aja Ini kita Pasangkan Ke TR finalnya Nah ini untuk Basisnya Apabila ada salah kata Saat saya menyampaikannya Mohon dimaafkan Dan apabila Ada kritik dan saran Boleh komen di bawah Nah ini sudah Untuk outputnya Oh ya maaf ya Jika ada suara Dari luar ini Karena Kondisinya juga lagi sedang Agak berisik Dan ini kita pasangkan Untuk supply plusnya Dan ini untuk supply min Dan Sedu Lalu ini untuk Jack input Lalu ini untuk Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton